Bertempat di Gor Kota Baru pada Rabu pagi 29 Mei 2024, Gubernur Jambi Al-Haris menghadir Rakan Wil Serikat Buruh Mandiri Indonesia atau SBMI, sekaligus peringatan Hari Buruh Dunia yang jatuh pada 1 Mei lalu. Gubernur Al-Haris mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya agar para buruh mendapatkan kesejahteraan, salah satunya dengan terus memperbaiki upah minimum kabupaten kota maupun provinsi. Selain itu, pemerintah juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing para pekerja atau buruh melalui pelatihan kerja bersertifikasi. Pemerintah juga mendorong pemilik perusahaan agar dapat lebih memperhatikan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan perlindungan jaminan sosial kesehatan ataupun ketenaga kerjaan. Jadi hari ini saya datang ke sini pertama, bukan akhir wil. SMBI, SBMI dan sekaligus juga bertemu dengan para guru-guru kita, ibu-ibu kita, emak-emak kita yang luar biasa dalam berjuang untuk kehidupannya. Nah, pemerintah perlu berlindungan mereka, dan mereka adalah pahlawan rumah tangga. Mereka bekerja, mematuhi keluarganya, dan sekiranya sudah waktunya kita memikirkan mereka, kehidupannya, dan juga kita minta para perusahaan-perusahaan yang memperhatikan mereka, Mereka nekadi pahlawan kesejahteraannya, kenyamanannya, perlindungannya, kesehatannya. Kalau ada pahlawan kesehatan itu, tidak ada pahlawan-perusahaan itu. Tujuannya apa? Agar para buruh kita merasakan. Lebih lanjut, sebagai bentuk apresiasi kepada para buruh, Gubernur Al-Haris juga memberikan bantuan sebanyak seribu paket sembako kepada para pekerja atau buruh. Nurpato Janna, Jambi TV